Pengadilan Negeri Jambi kami sore menggelar sidang putusan kasus kepemilikan 3 kg ganja dengan terdakwa Ahmad Sutyono dan Rio Herwindo. Dalam nomor putusannya, hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pemufakatan melalui jual beli atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 tanaman yang beratnya lebih dari 1 kg. Sebagaimana diatur dengan diancam pidana pasal 114 ayat 2 Juntok pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menjatuhkan hukuman selama 14 tahun penjara kepada kedua terdakwa. Tidak hanya penjara, Ahmad Sutyono dan Rio Herwindo juga dihukum membayar gendah sebesar 2 miliar rupiah. Jika tidak dibayar maka diganti kurungan penjara selama 4 bulan. Pemufakatan yang beratnya lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 katal pohon. Menjatuhkan pidana terdakwa-terdakwa ekonomi masing-masing dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Kutusan hakim lebih rendah 2 tahun dari tuntutan di mana jaksa meminta garta berdakwa dihukum selama 16 tahun penjara. Majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan yang meringankan. Yakni keduanya terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan bisa berubah dan tanggungan anak dan istri. Namun yang memperhatkan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantas narkoba. Atas putusan hakim tersebut baik kedua terdakwa maupun jaksa kejari Jambi menyatakan pikir-pikir. Selehan Chao, Jambi TV